Jangan lupa ya, apapun yang kita bangun itu memerlukan proses, dan bahkan memerlukan pengorbanan. Misalnya kita butuh waktu untuk dikenal, jangan begitu gagal sekali patah arang terus daun tidur gitu kan. Maksudnya satu kegagalan, dievaluasi, gimana kelemahan? Bangkit lagi ya Pak? Bangkit lagi. Tidak ada pengusaha itu yang langsung legit terus ke atas, pasti jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau saya bikin bangun warung itu, satu dua tahun itu mau rugi, apa-apa saya tahan terus. Setelah dua tahun baru keputusan ini terus atau tidak gitu kan. Bayangkan ini gaji karyawan, sewa tempat gitu kan, waktu gitu kan. Memang semua berproses. Kepribadian kita yang menyadari hidup itu memang harus berjuang. Dan biasanya kreativitas itu dilarikan oleh tantangan kan. Yang kedua bahwa lihat ke depan itu seperti apa. Tapi kalau negara maju seperti USA misalnya kan, atau China sekarang, justru mereka lebih berat mikirnya nih. Karena ke depan ini apa lagi nih kan, kalau kita bercermin dari negara yang lebih maju kan. Jadi mereka lebih, jadi tidak heran kalau orang-orang yang pernah sekolah di negara maju, cara berpikirnya loncat sedikit daripada kita yang masih sekolah di Indonesia gitu kan. Jangan-jangan ini nanti justru program-program yang hanya bermanfaat bagi si pembuat program. Artinya bisa mempunyai proyek, mengeluarkan uang, dia dapat dari situ, sementara hasilnya tidak bisa terukur. Nah ini kita harus bicara jujur saja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kita dalam program Ngopi Ngobrol Inovasi. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai seberapa efektif kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi di tengah kita sudah hadir seorang akademisi, beliau seorang dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, dan juga sebagai usahawan di Sumatera Barat khususnya, beliau adalah Bapak Insinyur Ayendra Asmuti. Selamat datang Pak di studio kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, baik Pak, kalau kita melihat dampak pengangguran yang terjadi di Indonesia akibat pandemi ya Pak ya, kan sudah berjalan lebih dari satu tahun gitu. Dan itu tuh data terakhir yang kita baca sampai 2,56 juta yang terjadi di Indonesia. Dan kalau Bapak sebagai seorang usahawan juga di Sumatera Barat, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak melihat tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat khususnya ya Pak, dari dalam masa pandemi ini seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menunjukkan sedikit ya. Saya itu bukan usahawan sejati seperti yang, karena yang lebih utama itu kan akademisi ya. Ya betul. Hanya akademisi itu rasanya tidak apa, tidak serak rasanya kalau tidak melakukan gitu kan. Jadi saya ingin bagaimana membuktikan teori-teori akademik itu di lapangan, itu yang pertama. Gimanapun pertanian itu kan bagian dari sistem ekonomi ya. Jadi kalau bicara ekonomi tentu bicara tenaga kerja, keuangan semuanya. Jadi tidak terlepas dari itu. Makanya kita ingin menselaraskan antara teori di kampus dengan dunia praktiknya di lapangan seperti itu. Nah kalau bicara soal tenaga kerja, sebenarnya tanpa COVID pun kita sudah punya banyak pengangguran ya. Karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keluaran, terutama mungkin dari perguruan tinggi, dari sekolah ya. Artinya dunia industri, dunia kerja tidak mampu menyerap lulusan-lulusan dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah gitu kan. Akan tetapi sebenarnya, kalau kita di perguruan tinggi itu, kalau menurut saya yang dirubah itu bukan hanya masalah keterampilan bagaimana bekerja, tetapi adalah merubah mindset. Makanya sebenarnya diharapkan dusu dari perguruan tinggi itu timbul inovator ya. Inovator yang justru mestinya membuka lapang kerja. Hanya saja kita tidak bisa pungkiri, manusia itu terakhir dalam beragam potensi. Jadi ada orang yang berpotensi sebagai inovator, tapi ada orang yang berpotensi sebagai hanya pekerja. Jadi kalau tidak di perintah, tidak di order, tidak kerja. Nah inilah orang-orang yang biasanya yang kita sebut sebagai pengangguran. Apakah setengah menganggur mungkin atau full menganggur. Dari segi perspektif ini memang salah satu tanggung jawab pemerintah itu kan menyiapkan tenaga kerja di satu sisi, dan sebaliknya menyiapkan lapang kerja di sisi yang lain. Nah sering itu terjadi tidak seimbang. Penyebabnya adalah pertama memang besar serapan itu yang dibutuhkan itu tidak sebesar keluaran yang dilahirkan oleh perguruan tinggi atau sekolah. Yang kedua mungkin bukan berarti dia menganggur karena tidak punya lowongan gitu ya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Passionnya ya Pak ya? Passionnya tidak di situ gitu kan. Misalnya ada orang yang lulus dari kimia misalnya kan, dia tidak mau bekerja kalau tidak di bidang kimia misalnya. Sementara ketersediaan pekerjaan di bidang itu sangat terbatas. Tetapi ada orang mungkin bekerja di bidang latar belakang ilmunya, akademiknya di bidang A, tapi bagi dia mau bekerja di mana saja tidak ada masalah gitu kan. Itu sudah banyak terjadi. Misalnya kalau lulusan IPB itu terkenal sebagai entrepreneur ya. Jadi berserakan di mana-mana bidangnya dan bahkan tidak, kadangkala tidak tersentuh dengan bidang ilmunya itu. Nah kalau saya sendiri dulu begitu juga. Saya membuktikan selesai dari perguruan tinggi masuk di perkebunan gitu ya. Tapi saya rasanya sekitar 10% ilmu yang dipertanyakan itu yang bisa terhubung langsung dengan bidang pekerjaan itu. Jadi mindset itu adalah yang utama bagaimana kita mengembangkan diri gitu kan. Berikutnya adalah bahwa, saya tidak tahu nih apakah, di mana nih fungsi perencanaan pemerintah itu. kita, atau mungkin saya belum tahu ya, road map industri kita itu arahnya ke mana, future itu mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sementara dunia akademik kita menyiapkan tenaga kerjaan untuk bidang itu gitu. Nah saya yakin dalam 5-10 tahun ke depan, dunia kerjanya akan berubah sangat cepat. Mungkin di luar dugaan kita, dengan berkembangnya misalnya energi terbarukan ya, bisa jadi mungkin dalam 10 tahun mendatang, batubara sudah tidak digunakan lagi. Karena dianggap sudah tidak efisien, pencemaran dan masalah lain, mungkin listrik yang lebih utama gitu ya. Sehingga ada energi matahari dan energi angin yang mungkin yang lebih murah, lebih bersih gitu ya. Nah demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Seperti kita tidak menduga secepat itu perkembangan handphone ya, dia bisa merubah. Sekarang di rumah-rumah tidak ada radio lagi. Tidak ada apa namanya, misalnya memasak sekarang, kita tidak temukan lagi tungku kayu gitu kan. Sudah dengan gas ya. Sebenarnya mungkin dengan listrik semuanya gitu kan. Setiap rumah mungkin akan punya panel surah yang menyimpan energi gitu kan. Demikian juga tenaga kerja kita. Titik kuncinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita semua termasuk akademisi ya, bersama pemerintah itu, memandang ke depan, kira-kira 10-15 ke depan itu seperti apa perkembangan dunia dan industri, sehingga kita menyiapkan tenaga kerja kita sesuai dengan kebutuhan ke depan. Bukan kebutuhan saat ini. Kalau kita siapkan untuk kebutuhan saat ini, berarti kita tertinggal nanti. Sedangkan sekarang kita sudah tertinggal juga gitu. Berikutnya program kartu itu juga, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah ada semacam rencana, niat, rencana, aplikasi gitu, bagaimana menyiapkan tenaga kerja. Artinya ini sudah suatu gerakan ya, atau usaha gitu kan. Hanya saja saya tidak mempunyai data seberapa jauh nih efektivitas dari kegiatan ini. Karena ada juga sinyal leman, saya lihat konten-konten pelatihan-pelatihan itu sepertinya terlalu sederhana ya. Artinya tanpa disiapkan pemerintah, pihak-pihak lain juga sudah membuat hal demikian. Kan gampang kita jadi di Google sekarang ini kan, mau bikin kue misalnya kan, kue apa ada, tanpa disiapkan pemerintah pun sudah ada. Nah, itulah salah satu kelemahan mungkin, apa, apa yang disiapkan itu apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan gitu kan. Sementara ada kos yang besar yang kita keluarkan. Yang berikutnya adalah, dari para pemuda yang saya sinyalir itu ya, bahwa kadang-kadang mereka masuk itu bukan mengharapkan ilmunya sebenarnya. Hanya puluh setiap bulannya yang diharapkan. Ini sesuatu, apa, yang sudah menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Niat pemerintah sudah baik, cuman dalam pesanan mungkin, belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu mungkin perlu ada perbaikan, ada koreksi, dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang tadi ya, Bu Remia. Kemudian, ini Pak, kan tadi, apa namanya, kita juga belum melihat seberapa efektif misalnya ya, dari kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkadang memang, konten-konten yang disajikan di dalam paket belajar itu, apakah memang itu sudah sesuai dengan tenaga kerja, maksudnya adalah skill, atau passion yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja, apakah pemerintah memang sudah menyiapkan, atau memikirkan sampai sejauh itu. Terkadang memang, karena tidak banyak pilihan, yang diberikan, jadi akhirnya para tenaga kerja ya mengambil dari apa yang sudah disediakan. Itu gimana Pak? Inilah salah satu kelemahan kita kadang-kadang, ini kan sepertinya program instan. Betul, betul Pak. Nah kalau instan, berarti kita harus siap dengan banyak kelemahan-kelemahan. Hanya untuk kondisi saat ini, mungkin si badan yang merencanakan program ini, sudah berusaha maksimal dengan kemampuan yang seperti itu. Hanya saja dari sisi efektivitas ini mungkin, mestinya sudah ada roadmap, peta gitu kan. Tenaga kerja kita sekarang ini tersediaannya seperti apa ini? Kemudian tenaga industri atau kebutuhan kita itu seperti apa? Mestinya itu kan harus match ya. Mungkin tidak usah 100 persen ya. Hanya sekarang kesannya di masyarakat, seolah-olah ini seperti bantuan sosial saja gitu kan. Yang kedua, saya belum membaca seberapa jauh efektivitas program ini. Apakah sudah dievaluasi? Ini kan sudah berjalan ini. Siapa menerima, berapa jumlahnya, apa bidangnya, kemudian setelah programnya jalan ini, seberapa jauh dia sudah melakukan itu gitu. Efektivitasnya, apakah bekerja di tempat lain, atau bekerja sendiri misalnya kan. Nah, saya kira belum ada hasil evaluasi. Ya betul. Nah, mestinya setiap suatu kegiatan setelah selesai ada evaluasi. Dan hasil evaluasi nanti kita perbaiki programnya untuk yang ke depan. Malah sudah ini loh Pak, yang ke-17. Kalau tidak salah, malah programnya sudah yang ke-17. Dan orang kan berbondong-bondong untuk mengikuti itu kan. Ya, tapi yang saya lihat indikator, indikasinya, saya tidak punya data nih ya terus setelah. Tapi dari pembicaraan di lapangan, saya lihat dari para pencari kerja, ini hanya sebagai apa, pelarian atau apalagi. Atau haji mumpung. Haji mumpung. Ini ada kesempatan yang dapat duit gitu kan. Walaupun saya tidak, tidak begitu setuju ya, tetapi kita tidak bisa melarang orang tanpa batasan aturan, undang-undang dan sebagainya. Ya, mereka berhak, ya lah mereka lakukan. Tapi sejauh mana efektivitasnya, belum terukur saya kira sampai saat ini. Nah, mestinya setiap kegiatan itu setelah satu fase, ada evaluasi perbaikan, evaluasi perbaikan terus-menerus. Bahkan kalau memang tidak memungkinkan diperbaiki atau dikatakan saja, sportif saja ini gagal, mungkin harus ada program yang baru misalnya kan. Nah, kalau sekarang belum ada ini. indikator keberhasilan itu sampai di mana? Berapa persen ini efektivitas? Sementara ini kan dikeluarkan triliunan rupiah nih. Iya, betul. Nah, kalau orang ekonomi berpikirnya untuk setiap persen yang dikeluarkan, berapa hasil yang didapatkan? Kan begitu. Jangan-jangan ini nanti justru program-program yang hanya bermanfaat bagi si pembuat program. Artinya bisa mempunyai proyek, mengeluarkan uang, dia dapat dari situ, sementara hasilnya tidak bisa terukur. Nah, ini kita harus bicara jujur saja gitu kan, sportif begitu kan. Nah, artinya berpikir efektif, efisien, ekonomis juga. Setiap ada input, mestinya ada output. Nah, kalau ini input, outputnya tidak ada, ini kan satu program yang mubazir ya. Dengan tidak bermaksud ini merendahkan program, tapi saya mungkin pengetahuan terbatas, saya belum melihat indeks yang terukur mengenai hasil dari ini. Berapa orang yang sudah mengikuti, bidangnya apa saja, berapa biaya sudah dikeluarkan, apa yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah menerima program ini. Terus terang, kalau saya pribadi, anak-anak bahkan dari program besar, saya tidak izinkan itu kalau tidak punya tujuan yang jelas. Kalau hanya ingin mendapatkan puluh sebulanan sekian-sekian, itu bukan tujuan. Dan kalau kita merasa tidak dengan vision kita, tidak ada manfaat, kita tidak berhak sebenarnya. Jangan haji mumpung seperti Rami katakan tadi. Itu sesuatu, apa namanya, dari sisi keperibadian sesuatu hal yang kurang bagus. Kemudian kalau misalnya dari sisi Bapak sebagai seorang akademisi misalnya, apakah memang perlu, atau sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan akademisi di dalam program ini? Apakah misalnya para akademisi bisa terlibat di dalam perancangan dari program Kartu Prakerja ini Pak? Iya. Yang pertama, sebagai akademisi, mestinya kita punya tanggung jawab moral. Bagaimana, ini akademisi kan juga menghasilkan mahasiswa lulusan. Nah betul. Kita mestinya punya tanggung jawab moral, lulusan kita ini bisa berkarya enggak gitu kan. Sejangan kita mencetak pengangguran gitu ya. Tidak bisa apa-apa. Itu tanggung jawab moralnya itu. Yang kedua, memang di dalam satu program mestinya tentu ada analisa akademik ya. Di dalam pembuatan program itu. Tapi sejauh mana akademisi terlibat di dalam hal ini, saya tidak punya informasi. Yang ketiga, mestinya, ini kan program nasional. bahwa di setiap daerah itu mempunyai sesuatu yang spesifik ya. Nah apakah spesifikasi daerah ini sudah di, apa namanya, menjadikan, menjadi perhatian, menjadi masukan untuk program masing-masing daerah. Atau disamakan aja sebenarnya ya. Ini umum saja mungkin sifatnya, nasional gitu kan. Padahal kita, setiap daerah punya keunggulan daerah yang spesifik gitu kan. Yang mestinya menjadi pertimbangan. Nah dalam hal ini mungkin pihak-pihak yang berada di daerah, akademisi yang berada di daerah, yang tahu mengenai potensi ada di daerahnya, mungkin harus dilebatkan dalam pembuatan program yang ke depan gitu kan. Sehingga program ini tidak ngambang saja gitu kan. Misalnya di Sumatera Barat, jangan bicara soal industri mobil misalnya kan, atau industri yang sifatnya masal seperti elektronika atau merakit atau apa. Karena di sini tidak ada itu kan. Iya betul. Nah kalau di Sumatera Barat, mungkin yang lebih apa, itu yang sifatnya menggait ke keunggulan lokal. Misalnya di bidang kuliner ya, di bidang atau wisata, atau pendidikan misalnya kan. Itu kira-kira apa. Saya sangat ini, kadang-kadang tersentuh dengan satu dua mahasiswa atau pelajar yang kreatif ya. Pada masa pandemi ini kan, siswa SD SMP itu sebelumnya kan belajarnya online semua nih. Nah, karena tidak semua orang punya Indie Home di rumah, tidak semua bisa online di rumah, mereka cari pakai HP kan. Jadi ada beberapa yang kreatif itu, mereka bikin satu tempat, kumpulkan anak-anak, ngajar di sana, mereka buat wifi, kumpul, belajar kelompok kan. Mereka bayaran 20 ribu sekali pertemuan. dengan 10 orang sudah 200 ribu kan. Yang orang tua senang, karena tidak harus mengisi HP dengan paket data kan. Sudah ada Indie Home di situ kan, sudah ada wifi kan. Yang kedua, tidak semua orang tua bisa ngajar anak-anak dengan pelajaran sekolah. Di sana sudah ada yang ngajar, artinya sama-sama terbantu. Nah, itu salah satu inovasi yang timbul ya. Tidak terlalu ini. Dalam komplek itu, ngumpulan anak sekolah 10-20 orang kan tidak susah. Nah, terus mereka ngajar di situ. Saya lihat waktu itu, siswa SMA ngajarin anak SD gitu kan. Artinya apa? Mestinya tantangan ini memunculkan kreativitas gitu kan. Nah, sekarang ada lagi kan yang ini untuk daerah-daerah itu yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Mereka bikin semacam penyewaan apa sih? Sehingga bisa terhubung gitu kan. Nah, itu suatu peluang yang baru. Jadi kalau bagi saya, jangan dilihat suatu masalah itu sebagai masalah semua. Pasti di satu masalah itu ada jalan keluar, ada peluang di situ. Yang penting bagaimana kita melihat celahnya itu. Itu kira-kira. Kemudian terkaitan tadi inovasi misalnya Pak ya. Jadi bagaimana inovasi yang bisa dimunculkan dari seseorang yang mengambil paket kartu prakerja ini Pak. Bagaimana memunculkan ketika misalnya dia mengambil katakanlah paket kuliner atau paket memasak begitu ya. Jadi dia ambil. Kemudian setelah itu selesai program kerja yang diambilnya. Bagaimana dia memunculkan ide atau gagasan sehingga memang ilmu yang didapatnya ataupun misalnya paket yang didapat kita itu memang bisa terpakai untuk kedepannya gitu. Bagaimana memunculkan atau mempersiapkan atau strategi yang harus dilakukan seorang tenaga kerja ini. yang pertama kembali lagi kita harus jujur terhadap diri sendiri. Kalau pasien kita di kuliner mestinya kita memilih paket kuliner. Jangan karena dari kuliner atau sudah penuh kuliner kita ambil paket bengkel. Salon lagi. Atau salon ya Pak ya. Atau salon gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan Nati Nurani saya kira itu kecil kemungkinan akan bisa berkembang. Karena bukan hal yang kita senangi. Kalau misalkan ini senang, hobi gitu kan jadi rezeki gitu kan. Itu menikmati pekerjaan kan. Itu yang pertama. Yang kedua dari kesempatan yang ada ini sekarang kan tidak bisa terhubung secara offline semua. Nah mestinya dari situ timbul kreativitas. Contoh kebetulan saya di rumah ini ya mungkin dalam satu minggu itu yang masa hanya satu dua kali saja. Semua kebutuhan itu kita tinggal telepon, tinggal buka handphone, apa semua kan. Apa yang dimau langsung tersedia ya Pak? Tersedia. Dan saya punya data apa di handphone itu kalau sate di mana kalau ini di mana tinggal di ujung jari aja gitu kan. Nah itu merupakan kesempatan sebenarnya bagi mereka yang memang passionnya di kuliner gitu kan. Yang ketiga jangan lupa apapun yang kita bangun itu memerlukan proses dan bahkan memerlukan pengorbanan. Nah misalnya kita butuh waktu untuk dikenal gitu kan. Jangan begitu gagal sekali patah arang terus down tidur gitu kan. Maksudnya satu gagalan dievaluasi di mana kelemahan bangkit lagi ya Pak? Bangkit lagi. Tidak ada pengusaha itu yang langsung legit terus ke atas pasti jatuh bangun jatuh bangun. Cobalah baca sejarah orang-orang sukses gitu kan. Jadi sebetul. Berikutnya adalah memang lingkungan perlu men-support ini. Contoh ya kalau di sekitar kita itu mungkin ada mahasiswa atau orang yang baru-baru usaha di bidang apa saja tidak ada salahnya mungkin kita support dengan ya berbelanja di situ atau mencoba paling tidak menyenangkan hati supaya dia bersemangat. Jadi dari pribadi sendiri bagaimana memanfaatkan kondisi yang ada kemudian lingkungan juga perlu memperhatikan bagaimana membantu orang-orang yang memang secara kemauan ada gitu kan tapi kan tidak ada yang langsung sempurna dan kita harus maklum ini dikit misalnya kuliner di sebelah rumah ini anak muda nih bikin apa gitu kan ya kok kurang-kurang lama sekente ditalah perlu dikritik sedikit apa-apa kan biasa saja gitu kan kalau mau ini gini-gini gimana gitu kan artinya kita bersama-sama membangun membantu bahkan kalau saya ditawarin itu kan ada saudara nih yang baru mungkin putus kerja atau buka usaha buka saya ini coba tawarin beli walaupun tidak butuh sebenarnya tapi demi membangkitkan semangat kita order kita beli gitu kan sekali dua kali nanti kita kritik kalau memang tidak sesuai supaya timbul apa namanya motivasi bahwa karyanya memang dihargai gitu kan soal rasa soal apa sempurna atau tidak itu adalah hal yang memang berproses memerlukan waktu misalnya orang bangun cafe ya kalau saya bikin bangun warung itu satu dua tahun itu mau rugi mau saya tahan terus setelah dua tahun baru keputusannya terus atau tidak gitu kan bayangkan ini gaji karyawan sewa tempat gitu kan waktu gitu kan memang semua berproses jadi untuk anak muda pun saya kira harus menyadari itu jangan satu kali usaha dua kali sebulan dua bulan tutup gitu kan kontrak ini sudah satu tahun misalnya tidak bisa seperti itu sadari bahwa itu semuanya memerlukan waktu terkait dengan ini pak misalnya bagaimana memunculkan kreativitas dari seorang pelaku usaha misalnya ya bagaimana karena kan usaha terus berkembang kemudian ada perkembangan teknologi kemudian zaman semua orang kan berlomba-lomba untuk memunculkan sesuatu yang baru bagaimana ide kreativitas ini tidak mati atau misalnya tidak mati atau jalan di tempat bagaimana apa yang harus dipersiapkan seseorang untuk menjaga kreativitas ini terus terus berkembang terus berkembang itu gimana pak yang pertama yang pertama harus kita sadari bersama bahwa hidup itu memang perjuangan jadi tidak mau kita senang-senang terus kondisi pasti berubah siapa yang berubah cepat menyesuaikan dan bahkan memenang ke depan itu yang akan unggulkan itu yang pertama yang kedua bahwa kita sekarang hidup di zaman sekarang tapi kita harus bisa memikir ke depan kira-kira berkembang itu kan seperti apa nah untuk negara kita negara berkembang sebenarnya tidak terlalu sulit kan karena fenomena itu sudah ada di dengara baju nah sekarang mungkin kalau kita belum biasa pakai microwave di rumah itu kan hal yang biasa di dengara baju nah kira-kira untuk kenyamanan hidup ini orang butuh apa lagi yang kedua jadi kita melihat future itu berdasarkan pengalaman yang ada berdasarkan bagaimana cara berpikir kita ke depan yang ketiga adalah bahwa saya selalu katakan di kebirausahaan itu kan bahwa your problem is my chance masalah orang itu sebenarnya kesempatan kita apa masalah Anda dimana kesulitan Anda solusinya kan itu yang harus kita cari jadi ada tiga tadi peribadian kita kita menyadari hidup itu memang harus berjuang dan biasanya kreativitas itu dilarikan oleh tantangan kan yang kedua bahwa lihat ke depan itu seperti apa tapi kalau negara maju seperti USA misalnya kan atau Cina sekarang justru mereka lebih berat mikirnya karena ke depan ini apa lagi kalau kita bercermin dari negara yang lebih maju jadi mereka jadi tidak heran kalau orang-orang yang pernah sekolah di negara maju cara berpikirnya loncat sedikit daripada kita yang masih sekolah di Indonesia tidak heran tidak heran itu lihatlah para pendahulu yang sekarang mudah-mudah Erick Thohir itu sekulianya di Amerika si Sandiaga Uno di Amerika belum terfirkakan oleh kita tapi yang lain sudah mengerjakan sudah melakukan cuman wawasan kita tidak sampai ke situ mereka sudah di sana dan begitu bales sebenarnya mereka tidak terlalu improve banget hanya menerapkan yang ada di negara maju ke negara kita jadi tantangan kita adalah bagaimana melihat ke depan orang sudah lakukan sebenarnya bahkan yang dibutuhkan ke depan seperti apa saya berpikir sekarang misalnya contoh nih dengan jumlah sepeda motor jutaan ya kita memerlukan bengkel segala macam tapi mungkin setelah motor listrik berkembang nanti bengkel akan susut sendiri karena komponen ini akan menjadi lebih sedikit hanya pakai penyimpan atau baterai tidak banyak seperti sekarang komponennya ini mobil juga demikian itu kan butuh waktu untuk bergerak tidak mungkin setamerta berubah tapi yakin itu akan berubah terus kalau dulu orang kemasan itu dihitung ini botol nih kemasannya harga berapa sekarang tidak itu berpikirnya lagi yang penting bagaimana dia hijienis tampilannya bagus keamanannya oke harga tetap bersaing dengan meningkatnya ekonomi daya beli meningkat artinya orang sudah mengarah kepada hal-hal yang sekundar bahkan tersiar jadi jangan pikirannya sandang papan pangan gitu tidak sudah orang sudah butuh rekreasi sekarang sudah butuh apa namanya pelayanan yang lebih baik gitu kan kira-kira seperti itu dan terakhir pak adalah harapan terhadap program kartu perakirian ini seperti apa sebagai seorang akademisi dan juga wira usahawan terima kasih ya sebenarnya ini satu berkah bagi para pencari kerja artinya ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kapasitas ya dan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengakomodir itu gitu kan hanya ke depan mungkin yang perlu diperbaiki adalah yang pertama bagaimana program ini berjalan supaya lebih efektif ya maksudnya memang sesuai dengan sasaran yang diinginkan jadi bukan hanya sebatas proyek ya tetapi memang efektifnya harus jelas terukur ya indikatornya itu apa gitu kan seandainya memang tidak efektif tidak efisien hanya menghabiskan anggaran saya kira harus di evaluasi lagi bahkan mungkin kalau perlu dihentikan ditukar dengan program-program yang lain yang kedua bahwa kartu perkerjaan ini kan sebenarnya melatih jadi dengan sistem sekarang itu kan semuanya online sebenarnya bagi tenaga kerja yang memang butuh skill ya itu kan tidak bisa di asas secara online harus offline jadi saya tidak menafikan bahwa ke depan itu digital itu akan melejit berkembang pesat gitu ya tetapi yang materi fisik tetap akan kita perlukan jadi Anda tidak bisa bertani di awang-awang itu kan dalam fikiran pasti bertaninya di lahan di lahan atau tetap di permukaan bumi gitu tidak di langit gitu kan walaupun sisinya berubah tapi fisiknya tetap kita perlukan orang tidak bisa makan tanpa ada beras misalnya atau apa yang secara fisik jadi jangan semuanya era digital ini semuanya mau digitalisasi digital itu adalah satu alat atau suatu mekanisme yang membantu proses jadi bukan digital tujuannya yang namanya industri apa makanan tetap makanannya produknya yang kita butuhkan hanya mungkin sistemnya dirubah mungkin yang pertama tentu informasi yang kedua mungkin sistem di dalam industri itu supaya lebih efisien efektif tetapi yang fisiknya tetap jadi mungkin setelah pandemi ini meredah ya balai latihan kerja training-training tetap perlu tidak semuanya bisa didigitalisasi artinya skill itu memang ada bendanya fisiknya ada wujudnya yang harus dikerjakan Anda belajar kuliner dari teori tapi tidak setah-metah begitu Anda buat langsung seperti yang diinginkan yang simple aja mungkin bikin kue misalnya kan apakah sesuai itu belum tentu karena contohnya kita masuk kita aduk telurnya dulu dengan tepungnya misalnya kan terus dipanaskan dan sebagainya kalau berubah urutannya mungkin rasanya akan berbeda jadinya berbeda jadi tetap diperlukan latihan secara fisik gitu kan jadi setelah ini meredah mungkin sudah perlu diangsur-angsur seperti di BLK itu misalnya kan bagaimana memotong besi sudah harus dilakukan yang ketiga seandainya masih memungkinkan mungkin jumlah proporsi itu diperbesar gitu ya artinya kalau sekarang kan terbatas ini kan artinya mungkin pekerja itu ditingkatkan lagi secara kuantitatifnya gitu kan sehingga menjangkau sumber komponen tetapi dengan memintakan roadmap kita itu kemana arahnya apa bidang-bidang yang memang ke depan itu kemudian perlu diakomodir spesifikasi daerah karena berbeda-beda berbeda-beda unggulan daerah kita tidak sama kalau di Sementara mungkin lebih ke arah olahan hasil pertanian perikanan dan sebagainya kan kalau di Jawa mungkin karena sudah padat gitu di perkotaan mungkin aranya industri elektronika atau apa gitu disesuaikan menurut keunggulan daerah karena kalau sama-sama bidangnya semua nanti industri nya kan tidak cukup juga untuk menampung itu kan saya kira mungkin itu sebagian dari apa tetapi secara akademik kita berharap mahasiswa juga lebih kreatif dalam mencari peluang-peluangnya jadi jangan berharap mencari kerja sebagai pekerja tapi menciptakan apa-apa kerja karena yang sesungguhnya itu kan disitulah bedanya antara sajana itu ya mindsetnya itu mestinya berbeda dengan yang lain sebaiknya kita justru menjadi inovator memberi lapangan kerja kira-kira itu harapan yang bisa saya inginkan di kuliah juga saya mengajar kira-kira usaha bagaimana mindset kita itu membuka peluang-usaha mencari peluang dan mempekerjakan orang lain saya kira itu sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara kita baik Pak terima kasih atas pandangan dan wawasan yang diberikan kepada Dung Sanak Langgam semua semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua baik Sanak Langgam demikian obrolan kita bersama Bapak Insinyur Ayendra Asmuti semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Inokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!